Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu ya Di sini ibu akan melanjutkan pembahasan materi dari materi sebelumnya yaitu Kemaharajaan VOC Kali ini ibu akan membahas materi tentang masa pemerintahan Republik Batavia atau Republik Batahaf Republik Batavia atau Republik Batahaf yaitu republik yang didirikan di Belanda pada tahun 1795 sampai tahun 1806 Yang bentuknya mengikuti model republik pertama di Perancis Penjelasan selanjutnya yaitu Di Indonesia telah berkembang penanaman kopi, tembakau, dan tebuk Ketiga jenis tanaman telah menjadi bahan ekspor Ketiga jenis tanaman tersebut secara hysteris memiliki arti yang sangat penting Dikambang dengan tanaman-tanaman lain seperti milah dan karet Tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia Terutama pada era tanaman paksa Pada masa itu, Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda Kebijakan tanaman paksa ini telah meningsarapan rakyat Indonesia Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda Inilah sekolah pokok yang menamakan dirinya kaum patriot Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis Gerti Tau kemerdekaan Hegalite Pertamaan Dan fraternite Persaudaraan Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu Maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan Bertepatan dengan keinginan itu Pada awal tahun 1795 Pasukan Perancis menyerbu Belanda Republik Bataaf adalah nama suatu republik yang didirikan Belanda Antara tahun 1795 sampai 1806 Ketika pemerintahan Republik Bataaf didirikan Maka muncullah kaum yang menyebut mereka kaum patriot Kaum tersebut terpengaruh dengan semboyan revolusi Perancis Yang termasuk semboyan revolusi Perancis yang pertama yaitu Liberty Yang kedua Egelite Yang ketiga Fraternite Anak-anak sekalian Apakah kalian bisa mengamati gambar tersebut? Siapakah itu? Gambar tersebut yaitu merupakan pemimpin Republik Bataaf yang bernama Louis Napoleon Inilah yang memimpin pemerintahan Republik Bataaf pada saat itu Selanjutnya yaitu perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Dibentuknya pemerintahan Republik Bataaf memiliki pengaruh terhadap wilayah kekuasaan Indonesia Dimana Herman William Dandless diutus datang ke Indonesia untuk menguasai Ataupun mempertahankan Pulau Jawa dari kekuasaan Inggris pada saat itu Berikut adalah kebijakan yang dibuat oleh Herman William Dandless Selanjutnya dalam bidang politik dan bidang peradilan Yang pertama Dandless membatasi secara ketat kekuasaan Raja di Nusantara Dimana kekuasaan tinggi pada saat itu berada pada masa pemerintahan Herman William Dandless menguasai secara otoriter Yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar atau keresidenan Yang ketiga disini kedudukan bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial yang digaji Dan dalam bidang peradilan Dandless membentuk dua peradilan Bidang sosial ekonomi Yang pertama Dandless meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemukutan pajak Yang kedua meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku dijual di pasaran dunia Yang ketiga melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta Yang keempat menerapkan sistem kerja rodi Apa yang dimaksud dengan kerja rodi? Kerja rodi adalah kerja paksa pada masa pemerintahan William Dandless Dimana kerja paksa tersebut untuk membangun alat-alat vital ataupun untuk membangun jalan raya Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi Akhirnya setelah memerintah di Pulau Jawa Kekuasaan William Dandless berakhir Yang menyebabkan kekuasaan William Dandless berakhir yaitu Dandless terlalu bersifat otoriter dalam menjalankan kekuasaannya Dari sistem pemerintahan Dandless selama 3 tahun memerintah di wilayah kekuasaan Pulau Jawa Akhirnya Dandless kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan William Janssen Dandless dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan William Janssen Perancis mengirim Dandless ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris Tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan umum Jan William Janssen yang menggantikan ke Inggris tidak bisa berbuat banyak Penguasa Inggris di India, Brad Pinto, kemudian memberitahkan Thomas Tampot Raples Yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa Raples segera mempersiapkan armadanya untuk menyederhani Laut Jawa Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah Kemandu Raples telah muncul di perairan sekitar Batavia Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris Janssen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legion Bangku Negara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta Namun pasukan Inggris lebih kuat, sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang Yang ditandatangkan pada tanggal 18 Desember 1811 Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang masa pemerintahan Republik Batau pada tahun 1795 sampai tahun 1806 Dari pembahasan tersebut, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp Karena diskusi akan kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp Sekian penjelasan singkat dari ibu sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh